Hosea, Tali Kestiaan dan Ikatan Kasih Tuhan Hosea 11 ayat 1-5 ayat 8-11 Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para ba'a dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal, akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungku kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke Tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Masakan aku membiarkan engkau, Hai Efraim. Menyerahkan engkau, Hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma. Membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu, aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih telah menonton!